Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sobat Nami Mastu Sabah kemarin lagi bersama kami untuk melas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air Jokowi tertangkap kamera menunjukkan gestur tiga jari di Magelang Jokowi Dodo bersama dengan Ibu Negara Iryana mendatangi Pasar Muntilan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Mei kemarin Jokowi dan Iryana tampak kompak ke lokasi dengan menggunakan kemeja putih Presiden kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 itu melengkapi penampilan dengan celana bahan berkelir hitam Sedangkan Iryana memakai terbesan batik dan berkerudung putih Turut mendampingi Presiden dan juga Ibu Negara Pada kunjungan tersebut ada Mensos Triris Maharini dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Setibanya di Pasar Muntilan, Kepala Negara itu langsung mengecek harga minyak goreng Eks Gubernur RKI Jakarta itu menanyakan tarif komoditas kepada Titin Suryani memiliki kios yang berjualan sembako Ini berapa harganya Ibu? Tanya Presiden kepada Titin Seperti keterangan resmi dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Titin kemudian menjawab pertanyaan Jokowi dan menyebut dia menjual minyak goreng di Pasar Muntilan Rp14.500 per liternya Presiden selanjutnya bergerak ke pedagang sayur-sayuran Dia menanyakan harga sayuran kepada seorang pedagang lalu menawar dengan jandaan Harga sayuran Rp10.000? Rp7.000 ya? kata Presiden begitu Tetapi kami tahu cuma bercanda, terus kami dikasih uang Kata pedagang bernama Pur setelah menjual sayurannya pada Jokowi Setelah mengecek harga, Jokowi melanjutkan kegiatan di Pasar Muntilan Dengan membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat Kepala Negara dalam sebuah foto yang dibagikan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Tertangkap kamera sedang berdiri di depan ibu-ibu yang sedang duduk di Pasar Muntilan Tampak Jokowi menunjukkan tiga jari di harapan ibu-ibu penerima manfaat bantuan langsung Terungkap ada lima skema operasi Presiden Tiga Periode disebut demi proyek IKN 4.000 Triliun Publik semakin menolak wacana Presiden Tiga Periode? Nah, tahu nggak? Ternyata operasi Jokowi Tiga Periode ini berjalan dengan lima skema Salah satu skema mengamankan kekuasaan Presiden Tiga Periode itu Ada skema Anies dan Prabowo Penasaran? Jadi, ide Presiden Tiga Periode ini ujungnya akan memuluskan proyek super strategis Ibu Kota Negara Nusantara alias IKN Ngerup duit dari IKN sampai ribuan triliun Desas-desusnya, banking Presiden Tiga Periode ini adalah para konglomerasi di belakang Jokowi Jadi manuver luhut itu cuma kebagian operasi lapangan saja Lewat aman-aman undang-undang dasar 1945 Direktur Eksekutif Nusantara Center Yudi Haryono mengungkap operasi Presiden Tiga Periode ini Berjalan dengan lima skema alias lima operasi rencana Operasi ini disiapkan Jokowi dengan banking konglomerasi di belakangnya Skema pertama untuk memuluskan Presiden Tiga Periode adalah perpanjangan kekuasaan tanpa memilih Kata Yudi, target skema ini adalah penambahan jabatan Presiden menjadi 2-3 tahun lagi Jika Plan A atau skema pertama itu gagal, ada skema kedua yaitu Sabar ya Sobat Jadi skema kedua adalah amandemen undang-undang dasar 1945 Dengan target supaya Jokowi bisa terus menjabat Agar Jokowi terus running periode ketiga, keempat Bahkan sampai tak ada pembatasan, ada pemilu tapi pemilu dengan peserta Jokowi Dengan lawan lain yang dicarikan siapa lawannya Nah, bila skema amandemen undang-undang dasar 1945 untuk menambah jabatan ini gagal Masih ada skema ketiga Apa itu? Skema Anis Prabowo Skema ketiga adalah Jokowi turun namun bukan lewat pemilu Lalu pakai apa? Polence maka dia akan membuat semacam penyerahan kepemimpinan sebelum pemilu Pakai Triumvirat Jadi diserahkan ke Menhan, Menlu, dan Mendagri Lalu tahu siapa ketiga Triumvirat itu? Yaitu Menhan Prabowo Subianto, Menlu, Retno Marsudi, dan juga Mendagri Tito Karnavian Dalam skema Triumvirat ini, menurutnya gak harus nunggu situasi bangsa ini chaos dulu Skema ini dibainkan kalau merasa banyak yang menentang presiden 3 periode Jadi Triumvirat ini melaksanakan pemilu dalam 1-2 tahun Selanjutnya masih ada skema keempat Skema ini jelas Kata Yudi, lewat pemilu dan Jokowi tidak ikut berkompetisi lagi Tapi Jokowi bakal memastikan kandidat capers di pemilu bisa dikendalikan nantinya Pelan D, pemilu bisa dipastikan pesertanya hanya 2 kekuatan Calonnya, kalau gak ganjar ya Anis Dia orang itu Jelas Yudi Jadi menurutnya pencawanan Anis dan dijaga ganjar Merupakan bagian dari skema untuk memuluskan kekuasaan dan juga kepentingan Jokowi Kalaupun Anis terpilih atau ganjar terpilih Kementingan Jokowi soal proyek IKN tetap akan dieksekusi dan tidak dievaluasi Sedangkan skema kelima alias skema paling mentok adalah Membiarkan demokrasi prosedural berjalan sebagaimana mestinya Karena skema pertama sampai keempat tidak bisa dilaksanakan Demi proyek IKN yang akan mendulang 4.000 triliun rupiah Yudi juga mengatakan dari semua skema itu Jokowi ingin memastikan proyek IKN berjalan dengan mulus Mengapa Jokowi berkepentingan? Sebab menurut taksirannya nilai yang didapat dari proyek IKN Adalah duit 4.000 triliun rupiah dengan modal pembangunan 40 triliun rupiah Ujung dari semua itu memastikan konglomerasi di belakang Jokowi Tidak terganggu proyek dan penghasilannya Salah satu proyek yang disiapkan adalah IKN Melihat dari perkembangan mutakhir respon publik soal presiden 3 periode Yudi melihat kemungkinan yang akan dijalankan adalah skema keempat Yaudi melihat kemungkinan yang akan dijalankan adalah skema keempat Yang di pemilu tetap dilaksanakan dengan dua calon Anis dan Ganjar Kompromisnya plan D mereka akan berharap plan C Tapi lihat respon publik jadinya plan D Maka diskenariokan mereka dengan plan D pasti IKN lancar Begitu katanya Politikus Golkar dukung Jokowi menjabat presiden seumur hidup Kok bisa? Jokowi perlu menjabat presiden seumur hidup Pelaksanaan Pilpres menghabiskan uang negara Karena itu mari kita berpanjang masa jabatan Jokowi untuk seumur hidup jadi presiden Kata politikus Golkar Andi Sinulinga di akun Twitternya pada Kamis 31 Maret Kata Andi pelaksanaan Pilpres menghabiskan uang negara dan tak perlu buang-buang uang bikin pemilu Ia juga menyindir selama Jokowi berkuasa kebutuhan pokok murah Pak Jokowi sukses membuat kebutuhan pokok rakyat dengan harga-harga yang ringan Dibawa kepemimpinan Jokowi menurut Andi rakyat Indonesia sejahtera Rakyat sejahtera Indonesia hebat dan Indonesia maju bersama Jokowi Begitu jelas Andi Lagi-lagi Cak Nun singgung Jokowi Jangan cuma 3 periode saja tapi sekalian seumur hidup MH Indonajib alias Cak Nun menyarankan kepada masyarakat Indonesia Seandainya memang yakin dan percaya terhadap kinerja Presiden Jokowi Sebaiknya jangan hanya diperpanjang 3 periode Melainkan seumur hidup Dilansir dari sebuah video yang berjudul Presiden seumur hidup Dimana tayang di saluran resmi Cak Nun dia mengatakan Perpanjangan masa jabatan sejatinya hanya masalah kesepakatan Itulah mengapa jika ada sejumlah pihak yang minta Jokowi untuk lanjut di periode ketiga Sah-sah saja Namun kata Cak Nun seandainya keyakinan tersebut sudah teramat kuat Maka tak ada salahnya mendawala Jokowi sebagai pemimpin seumur hidup Kalau memang dinilai dan disepakati itu yang terbaik Jangan cuma 3 periode atau 5 periode saja Sekalianlah seumur hidup Gitu lah Ujar Cak Nun dikutip pada hari Kamis 25 Maret 2021 Cak Nun juga menyadari bahwa menjabat 3 periode sama saja melanggar hukum Namun katanya undang-undang bukan kitab suci dan konstitusi bukan syariat yang turun dari Tuhan Sehingga jika diperlukan aturan tersebut juga bisa saja diubah Ataupun diamandemen kapan saja Undang-undang 45 kan bukan Quran ciptaan Tuhan Konstitusi juga bukan hadis atau syariat Islam dari Allah Itu bikinan manusia Jadi manusia berhak kapan saja mengubah Menambah, mengurangi, menggeser, mencabut, atau bikin yang baru Boleh-boleh saja Manusia lebih berkuasa dibandingkan Tuhan di Indonesia Begitu kata Cak Nun Jokowi tolak 3 periode Cak Nun pun akhirnya juga berikan respon Kendati banyak pihak mendorong Jokowi menjabat 3 periode Namun yang bersangkutan tegas menolaknya Bahkan mantan wali kota Solo itu menduga Hanya kelompok penjilat yang berharap dia menerima tawaran tersebut Terkait hal itu Cak Nun menilai Jokowi sebenarnya tidak menunding siapapun Pernyataan tersebut hanya sekedar kalimat bijak yang disampaikan secara defensif Supaya situasinya menjadi tenang Orang yang keperibadiannya matang seperti Jokowi itu Mana mungkin dijilat-jilat Itu hanya respon yang bijak saja Menariknya Cak Nun kembali menegaskan Seandainya Jokowi dirasa pantas memimpin bangsa Maka menisbahkannya sebagai presiden seumur hidup secara kemanusiaan menjadi wajib Itu normal-normal saja Jika masyarakat Indonesia menilai dan menyepakati bahwa presiden seumur hidup itu tepat dinisbahkan pada Pak Jokowi Sifatnya ya wajib secara kemanusiaan Tapi tidak penting apakah saya setuju atau tidak setuju Jokowi 3 periode, 5 periode, atau seumur hidup Yang penting itu rakyat Indonesia Saya bukan yang signifikan di situ Begitu katanya Terima kasih telah menonton!